konnichiwa guys konnichiwa lagi perjalanan ke kemana kita ke ke Indonesia ke Indonesia di Jepang kedutan besar Indonesia KBRI Tokyo Syaco pertama kali eh enggak deh kamu kedua kali ya kedua kali ya Iya waktu nikah udah kesana ya tapi Merucang baru pertama kali tapi ada yang beda lokasinya beda lokasinya beda jadi sekarang ini KBRI Tokyo yang di tempat yang lamanya itu lagi di renovasi sekarang ganti ke Shinjuku jadi Shinjuku nya benar-benar di tempat utama yang rame gitu jadi kayaknya sih menarik sih kita lihat gedungnya seperti apa mungkin banyak batik-batik angklung-angklung gitu gue juga baru pertama kali soalnya di tempat yang baru ini ya sementara sih sebenarnya mau ngapain sebenarnya mau mau perpanjang paspor kemarin kan udah perpanjang paspornya saya ntar keburu tutup buruan ya yuk Oh ya yuk merucang ayo hati-hati sayang sayang hati-hati ya nih guys kita bakalan ke sini ya tersiasan come sih merucang jangan nangis ya kita ke ini Indonesia sebentar iya kan KBRI itu kan udah termasuk wilayah Indonesia guys Oh iya iya beneran pegawainya kuras enggak sih ramah semua namanya juga Indonesia enggak yang beda itu jadi kenapa KBRI kan jadi semua ketentuan aturan itu adalah aturan di negara kedutaan itu karena itu udah dikasih ha sama misalnya Jepang gitu jadi semua aturan dalam itu berlaku aturan Indonesia begitu jadi tutupan juga mungkin agak cepet ya eh 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 no comment aku ntar kalau aku komentar aku dibully sama netizen oh iya ya aku enggak berani buka juga mungkin terlambat enggak lah kalau KBRI Tokyo tuh kan pas banget pasti dia ngikutin budaya Jepang juga harusnya sih di mana? nggak aturan ya aturan 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 misalnya misalnya apa ya misalnya kalau makan harus pakai tangan kanan kanan hahahaha kenapa harus ada yang pakai kiri kidal ya begitulah ya ya ayo naik keretanya naik keretanya ayo naik ya guys buat temen-temen yang mau ke KBRI Tokyo juga kalau mau perpanjang paspor ganti paspor rusak atau apapun itu yang berhubungan sama KBRI itu baiknya sih hubungin ke KBRI nya dulu ya mau via telepon atau via email tapi buat khusus yang pelayanan paspor itu bisa langsung submit registrasi via online kayak gue ini gue udah registrasi via online jadi kita udah submit semua dokumen dokumennya jadi tinggal pilih jadwal yang tersedia kita dateng gitu nah kalau memang ada kendala apapun yang penting hubungin dulu aja ke KBRI nya gampang ya ya pelayanannya pelayanannya udah jauh-jauh lebih baik jadi supaya semuanya lebih lancar gitu ya jadi KBRI udah siapin online untuk kalian submit registrasi nah nanti kalian tinggal dateng gitu jadi dokumennya itu semua dokumen elektronik itu sekarang di bawah naungan Kemenlu ya Kementerian Luar Negeri jadi sistemnya agak berubah kalau dulu itu yang daerah Meguro itu gue dateng langsung jadi gak janjian memang boleh gitu kalau disini kayaknya harus bikin appointment dulu ya via WA juga bisa kalian tanya-tanya via WA welcome banget kok sampai malam juga dipales ditanggepin sama adminnya wah gedungnya gede banget tinggi tapi katanya sih ini sementara sayang sementara aja kayak gini gimana kalau yang permanennya yang ada di Meguro kan lagi di renovasi itu itu udah dijamin pasti bagus ayo masuk yuk ayo masuk yuk tuh 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 berapa lantai ya coba hitung sayang 9 9? bawah? bawah? apa bawah? di bawah tanah di bawahnya lagi mana hitung ayo masuk yuk sekarang udah janjian jam 2 guys ayo 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 cepat udah selesai sayang oh selesai cepet banget cepet banget eh gimana gimana nih kedutan ini KBRI Tokyo gimana yang baru ini bagus sih bagus bagus tapi pelayanannya cepet banget kan sebentar dong udah selesai iya cepat paling 15 menit kan iya cepet banget makanya itu godaya indonesia dicampur dengan kebiasaan orang jepang hahaha iya cepat 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 oh ini nih ini tradisional banget nih sayang ini terbuat dari bambu ini kayak jual oh iya iya 175 ribu rupiah sayang iya Indonesian rupiah kalau mau jual 5 ini juga jual yang muridnya iya ga sih ga dijual sayang haa udah banget sayang Indonesia ini sayang Indonesia baunya juga beda kan di Indonesia wah ini banget ada batik juga sayang ayo liat lagi udah batik ini batiknya beda-beda ini batiknya dari berbagai daerah eh sayang lagi cari after pemilu guys nama aku ada ga disini supaya ga golput ya ada ga nama aku sayang? oh sayang ga ada beneran? iya oh ini ada ya? dan ini Shizuo kayak beda ya? iya beda iya ada ini Tokyo tapi nama ini berapa? guys ini namanya bukan nama aku ini ini Tokyo ini harus daftar supaya ga golput daftar pemilu gelombang 3 nanti tanya sama ibunya deh tuh pemilu serentak kita harus ikut pemilu ya supaya golput daripada golput kita harus pilih salah satu itu hak kita ya ini guys karena aku belum daftar nanti aku daftar di sini nih HTTPS PPLN 2024 Tokyo konike pemilihan luar negeri Tokyo udah selesai guys tapi aku harus ngambil lagi ke sini sayang tadinya kan udah siapin litter pack supaya dikirimin kata ibunya bisa jadi cep lama banget jadi mending kan ngambil ke sini ya biar cepet karena kan udah ada jadwal ke Indonesia ya bilangnya begitu yaudah percepat aja mas katanya ke sini yaudah yang penting semua udah selesai itu yang paling penting nah kan gini keren tuh asik ya Rechan ya Rechan gak kelihatan ini agak maju dikit kan ketutupan sayang gak terbaca tulisannya sini aku yang bingung deh gini aja geser lagi kamu geser lagi enggak sayang salah kamu begini sayang kamu begini nah kamu begitu sayang patahnya jatuh eh pikiran dikit gak kebaca nah nah gini aja gini nah begitu merujang gak kelihatan merujang ketutupan tapi ketutupan ini oh iya merujangnya gak kelihatan merujang nah begitu merujang masa tadi aku kerjain dia suruh hadum ke belakang kamu hadum begini sayang nah begitu sayang ngomong ngomong gudang ini keren banget ya keren ya iya kan keren kan sebenernya aku gak bisa ngomong keras keras soalnya ada pegawai kan ya jadi aku kiam kiam aja oh gitu iya tapi ya sebenarnya keren banget ya iya dong ini temporary kan temporary sih sementara pasti apa ya yang baru keren banget ya keren banget yang ditanya itu pasti kan ada model kan ada model kan ada di internet oh iya udah lebih maju lebih canggih lebih cepat pelayanan servis semua makin bagus sayang ya hebat eh beneran makanya kita tuh bangga jadi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri salah satunya misalnya aku tinggal di Jepang di Tokyo bangga makin maju sekarang gak kayak dulu kamu kira Indonesia kayak dulu sorry guys di Indonesia aja banyak orang pakai mobil baru obang-obang maksudnya udah makin kaya dong namanya negara maju kan masyarakatnya juga harus maju pendidikannya maju keuangan maju kesehatan maju gitu iya dong mau gitu dong kalau jadi warga negara Indonesia atau kamu yang nikah sama warga negara Indonesia gitu kan harus bangga sama Indonesia iya ya iya jangan kamu banggai negara orang lain kan kamu mau apa sih? aku juga bingung ya udah itu aja sayang yang penting kayaknya sih minggu depan bakalan balik lagi kata ibunya tuh dipercepat minggu depan hari apa? belum tau nanti ditelepon sama kedutaan KBRI atau di WhatsApp katanya oh gitu nanti hari apa gitu yang penting hari kerja dia bilang sih gitu udah jadi nih mas udah tinggal ambil biasanya begitu jadi tinggal kesini kartunya juga udah ada buat ngambil lihat tuh mobil dari KBRI keren banget itu itu pasti petinggi sayang platnya kan plat warna biru itu artinya kedutaan kedutaan besar biasanya di Tokyo tuh banyak terutama di Shijuku Meguro tuh banyak banget orang yang lihatannya kaya ya? bukan kaya itu kan mobil negara sayang enak aja kamu itu mobil negara kamu mobil pemerintah itu itu kan pejabat pejabat pengembuni mah biasa pegawai yang duduk di belakang yang luar biasa iya gak sayang? sayang 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 itu kali sayang duta besarnya aku gak pakai kacamata gak kelihatan oh iya iya orangnya kelihatannya yang tunggu orang loh supirnya nungguin orang orang nungguin orang orang nungguin orang orang nungguin orang maksudnya nungguin kambing itu kan pejabat itu sayang oh iya iya tuh kan dia bilang silahkan pak oh beneran duta besar ya kalau gak salah ya yang yang pakai batik kayaknya sih itu pun pejabat dua-duanya pejabat kayaknya kurang gaul sih naik jalan dia iya terus nanti ada yang ini nih sayang ada yang berhentiin jalan-jalan ini mobil-mobil di jalan orang yang pakai batik itu bukannya bukan pejabat yang di samping itu ya oh yang pakai jas dia gak naik oh dia gak naik iya aku juga pakai batik jadi aku gak naik mobil jalan nih mobilnya keluar asik ayo kita lihat sayang biasanya ada yang parkirin ya ada orang yang kayak apa parkir bukan ajakin yang merhatiin ajakin terus horai horai ya guys jadi nanti balik lagi kesini ya sampai disini dulu ya video kita ya nanti kita balik lagi sekarang kita makan siang dulu sampai ketemu di video berikutnya